Iya, kakak gila tadi ada? Nah, ini awalnya ya. Iya, kenapa kau ngomong gila? Aduh. Kau benar, tata bahasa itu enak. Pak, ngomong gila. Meski telah diamankan polsek setempat pasca penamparan sopir pick up yang beberapa waktu lalu viral, pelaku gunawan rupanya tak ditahan polisi karena pasal penganiayaan ringan. Nggak ngakai, kakak. Nggak ngakai, kakak. Eh, sekarang udah ngakai, kakak. Pria yang menampar seorang sopir pick up karena tak terima ditegur usai menerobos kemacetan di jalan torpedo kecamatan Kemuning, Palembang, sudah diamankan polsek Kemuning. Pria bernama gunawan tersebut ingin akan pasal 352 tentang penganiayaan ringan. Aku sekarang ngakai, kakak. Boleh, main. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang bersangkutan dikenakan pasal 352 tentang penganiayaan ringan. Hal itu disampaikan Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Gajib, di sela-sela kegiatan pada selasa siang. Kapolres menerangkan, meski telah diamankan dan dimintai keterangan, pelaku tak ditahan. Tindak lanjuti terkait dengan kejadian ada penganiayaan yang viral pada tanggal 27 Oktober 2022 jam 14.30 Di jalan torpedo, di jalan torpedo, dimana disitu ada tersinggungan antara para pengundi kendaraan. Yang satu kendaraan itu karena keadaan macet, kemudian pelaku ini sampai melewati jalan yang seharusnya tidak boleh. Kemudian terjadi penganiayaan, akhirnya terjadilah penganiayaan. Dari hasil penyidikan, penyelidikan dan penyidikan, kita dapatkan bahwa perkara itu 352 untuk penganiayaan ringan. Dan untuk tersangka, inisial K, sudah kita amankan, sudah kita lakukan penangkapan, dan juga kita lakukan proses hukum terhadap jangkutan. Nah, untuk tidak lanjut daripada perkara ini, karena ini 352 untuk penganiayaan ringan, sehingga tentunya terhadap pelaku tidak kita lakukan penangkapan. Sebelum melakukan penganiayaan, pelaku dengan sopir pick-up ini sempat berdebat di jalan hingga videonya viral di media sosial. Saat kejadian, tersangka mencoba memotong jalan, kebetulan di lokasi tersebut sedang padat kendaraan. Namun dia ngotot lewat sehingga menimbulkan kemacetan panjang ketika ditegur korban tersangka marah dan menampar korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.